Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di N.E. Channel Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan Cara mengatasi komputer klien yang ketika di login muncul tulisan maaf username anda sedang aktif Silahkan hubungi proktor untuk meriset status login Nah disini saya akan membagikan tentang cara mengatasi hal yang tersebut Namun sebelum saya lanjut seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke lanjut ke caranya seperti berikut ini Ketika disini saya menggunakan komputer klien dan memasukkan username dan password yang sesuai Yang seperti di kartu login kemudian saya klik login Dan disini muncul tulisan seperti ini maaf username anda sedang aktif Silahkan hubungi proktor untuk meriset akun login anda Nah kalau muncul seperti ini Username ini harus kita reset menggunakan komputer proktor Nah disini untuk merisetnya saya buka komputer proktor Maksudnya aplikasi proktor browser di komputer server Kemudian disini kita klik bagian daftar login peserta Kita klik bagian daftar login peserta Disini kita cari peserta yang ingin kita reset Misalkan disini tadi adalah peserta 03 yang ingin kita reset Kemudian kita klik reset peserta Nah kalau sudah berhasil nanti peserta 03 itu sudah hilang Nah sekarang kalau sudah hilang kita coba login lagi di komputer kliennya Apakah sudah bisa masuk atau tidak Nah disini saya akan mencobanya di komputer kliennya lagi Setelah saya reset peserta 03 ini Saya mencoba memasukkan username dan passwordnya kembali Dan saya mencoba untuk login Disini saya memasukkan passwordnya terlebih dahulu Kalau sudah disini kita klik login Dan disini berhasil Nah kalau berhasil berarti masalahnya Peserta 03 tadi minta di reset Dari komputer server menggunakan aplikasi proktor browser Ini untuk yang mode online Kemudian selanjutnya kita isikan nama peserta Kemudian tanggal lahir dan tokennya Kita isikan dulu tanggal lahir dan tokennya Jangan lupa kita isi Nah untuk token ini bisa dilihat di komputer server Menggunakan aplikasi proktor browser Kalau sudah kita masukkan Nanti kita tinggal klik submit Dan kalau sudah kita masukkan tokennya Baru kita bisa memulai tes untuk simulasi ANBK ini Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!